Wow, wow, wow. Ya, ya, Anda harus tahu tentang wow-nya daun penggaga ya. Ya, bunda percaya semua orang tahu khasiat daun penggaga ya. Tapi yang satu ini, mungkin Anda belum ketahuinya. Mungkin Anda terlepas pandang ya. Mungkin tidak terfikir ke situ ya. Bunda akan ceritakan kepada Anda tentang khasiat yang lain tentang daun penggaga ini ya. Ya, daun penggaga memang banyak sekali khasiatnya ya. Tapi yang satu ini, Anda harus tahu. Seperti yang di skrin ini, terlihat ini. Ini adalah akar daun penggaga ya. Akarnya jangan sekali-sekali Anda buang ya. Dia sungguh banyak khasiat. Dia mengandungi beribu-ribu khasiat terletak di akarnya ya. Akarnya jangan sekali-sekali dibuang. Boleh dimakan, dijadikan jus ya. Untuk kesihatan kan. Itulah kepercayaannya pada daun penggaga dan akarnya itu. Boleh menghilangkan bau yang tidak enak di alat kelamin kaum wanita ya. Lagi satu, kalau Anda setiap bulan Anda datang headnya, datang head setiap bulan, Anda banyak minum air penggaga ini ya. Ataupun akarnya. Dia, bau, baunya akan hilang ya. Ada setengah-setengah kaum wanita. Bulanannya, apa ini, datang headnya ada sedikit. Bau yang tidak enak ya. Kalau Anda amalkan ini, tidak berbau. Insya Allah, tidak. Tidak berbau ya. Dia akan mengurangkan baunya ya. Jadi, menghilangkan bintik-bintik hitam di muka kita ya. Dan ubat darah tinggi juga ya. Daun penggaga juga boleh merawat kecantikan Anda. Ya, banyak sekali khasiatnya ya. Memang wow lah. Tidak salah lah kalau Buddha kata wow ya. Jadi, ambil secekat daun penggaga bersama akarnya. Direbus dengan dua gelas air sehingga tinggal segelas air. Ingat, dua gelas air tinggal hingga segelas air. Tapiskan dan sejukkan. Setelah itu, minum sekali sehari setelah makan malam. Jadi, amalkan minggu tiga kali ataupun dua kali. Ataupun lebih pun, tidak apa-apa itu lebih banyak lebih manapahat ya. Dia tidak beracun. Jadi, Anda akan dapati wajah Anda akan lebih agak berseri-seri lah. Ya, agak berseri-seri. Insya Allah ya. Anda amalkan ya. Ya, daun penggaga ini ya. Dia tumbuh menjalar di atas tanah ya. Serta mempunyai jangka hayat yang pendek ya. Daun penggaga berbentuk bulat dan licin setelah boleh tumbuh. Meliar dalam semua keadaan tanah. Dia lebih suka dengan keadaan tanah yang lembab ya. Ya, penggagat telah digunakan bertahun-tahun lamanya dalam perubatan masyarakat Cina ya. Masyarakat Cina sebagai tradisional ya. Pertumbuhan kesihatan surya dunia juga telah mencadangkan bahawa tumbuhan ini amatlah penting untuk ditanam dan dipelihara ya. Ya, di kawasan-kawasan luar rumah ya. Di belakang-belakang rumah ataupun sebagai perihasan pun dia juga kelihatan indah ya. Sememangnya seperti tumbuhan lain ya. Daun penggaga ini juga kaya dengan berbagai khasiat ya. Ya, antaranya ialah kajian dalam akmal membuktikan bahawa pengambilan pengaga ini dapat meningkatkan penghasilan hormon insulin ya. Ya, fungsi ini dapat membantu mengawalkan paraskulah dalam darah ya. Seperti tindakan ubat modern ya. Namun begitu tidak bermaksud seperti diabetes boleh mengabaikan pengambilan ubat yang telah diperlukan oleh doktor ya. Ubat doktor ya dimakan juga ya. Ya, jadi ini amat membantu ya. Meningkatkan fungsi daya pencernaan ya. Dan kajian kecil pada tahun tidak silap. Kalau tidak silap ya, di tahun 2016. Penggaga didapati memulihkan ingatan penyakit angin ahmar. Ya, kalau kita, kalau seseorang itu ya, mengidap penyakit angin ahmar, dia boleh menghilang ingatan ya. Pasal dia mengganggu pencernaan fikiran kita. Jadi kajian lain ke atas tikus makmal pula menunjukkan pengambilan, Rebusan penggaga ini dapat memperbaiki fungsi ya, pempelajaran dan memori ya, amat bagus sekali ya. Selain daripada itu, kerana kebuayaan untuk membawa ya, menambahkan baik fungsi saraf dan ingatan ya. Penggaga mungkin berpotensi untuk merawat penyakit bermacam-macam ya lah. Sakit kulit, sakit dalaman kaum hawa ya, daunnya memberi kesan perlindungan ke atas otak ya, daripada ketoks. Ya, bunda menambahkan lagi, dia memulihkan keradangan fungsi otak ya, supaya kita tidak lupa-lupa dan kebingungan ya. Kadang-kadang kebingungan yang seperti terlalai begitu, yang tidak bersebab apa-apa. Tiba-tiba kita kebingungan, kita terlupa-lupa. Ia juga membantu juga ya. Selain daripada itu, ianya juga membantu kalau anda ada mengidapi sakit puasir ya. Sakit puasir ini juga sungguh kurang baik lah ya. Dia juga mungkin akan menimbulkan bau yang tidak enak ya. Dia kerana dia urat kembang di kelenjar dubur kita ya. Jadi, meminum jus ataupun berulamkan daun pengaga serta akarnya ya. Ini insyaAllah boleh memulihkannya ya. Ini kajian sudah diselidik ya, kejayaan sudah dicapai kerana khasiatnya yang tergandung dalam daun pengaga ataupun akar daun pengaga ya. Jadi, dengan itu selamat berjumpa lah. Setakat inilah dulu perkongsian muda untuk anda semua, perkongsian ilmu tentang daun pengaga dan akar dan pengaga ini untuk anda semua. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita bersama, termasuk muda juga ya. So, thank you so much guys. Thank you for your time. See you for the next video. Bye. Love you. Bye. 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 selamat menikmati